Halo Mina, jumpa lagi bersama DG Channel. Oke, kali ini kami akan melanjutkan bahasan alur cerita anime Bleach 1000 Years Blood Wars bagian kelima. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy! Ijiko terus melakukan terapi penyembuhan di pemandian air panas milik Tenjiro. Walau dalam prosesnya dia marah-marah karena ditenggelamkan oleh anak buah Tenjiro. Tenjiro lantas memukul Ijiko dengan begitu keras, dan setelahnya dia menyatakan kalau Ijiko telah sembuh sepenuhnya. Tanpa diduga, semua luka di tubuh Ijiko memang sudah benar-benar menghilang. Dengan ini pun tugas Tenjiro selesai, dan dia akan mengatur jadwal supaya Ijiko bisa meluncur ke tempat berikutnya. Namun saat itu juga, Renji yang masih terluka langsung bangkit dan ingin pergi bersama Ijiko. Tenjiro pun mendekati Renji dan melepaskan pukulan kuatnya pada Shinigami berambut merah tersebut hingga meledakkan air di sekitarnya. Dia pun sangat terkejut ketika melihat Renji masih berdiri tegak dengan cengengesan di tempatnya. Walau kesal, Tenjiro lantas membiarkan si Renji pergi. Bagaimanapun juga, orang yang berhasil menahan serangannya bisa dibastikan baik-baik saja. Sesaat kemudian, Ijiko dan Renji pun akhirnya diterbangkan menuju lokasi selanjutnya. Sementara itu di Soul Society, Kyoraku yang telah ditunjuk sebagai komandan yang menggantikan Yamamoto pun meminta untuk diberikan dua wakil kapten yang mendampinginya, yaitu Genjiro Okikiba dan Nanao Ise. Dia juga berkeinginan untuk melatih Seraki Genpachi dengan teknik izanjutsu. Saat ini Seraki adalah satu-satunya aset penting untuk melindungi Soul Society dari serangan Quincy. Walau ditentang keras, namun Dewan Pengawas tidak mampu menolak semua keinginan Kyoraku. Kyoraku lantas memanggil kapten Unohana Yajiru yang merupakan Genpachi pertama untuk segera melatih kapten Zaraki. Ijiko dan Renji akhirnya tiba di destinasi selanjutnya, yaitu katonden milik Kiryo Hikifune. Mereka berdua pun sangat terkejut ketika disambut oleh makanan buatan Kiryo yang nampak begitu nikmat dan juga banyak. Namun mereka tidak berani menyantap makanan tersebut. Tugas Kiryo di sini hanyalah memastikan kalau Ijiko dan Renji kenyang. Sementara tugas Ijiko dan Renji hanyalah makan saja. Bagaimanapun juga, gatonden adalah surganya semua makanan enak. Tentu saja tanpa pikir panjang, keduanya lantas menyantap semua makanan dengan begitu brutal. Makanan buatan Kiryo sangat enak sekali. Walau wujud makanan tersebut terlihat menjijikkan, namun setelah dimakan rasanya tetap saja nikmat. Sesaat kemudian, Ijiko dan Renji sangat kaget ketika melihat sosok Kiryo yang berubah menjadi begitu langsing. Saat Kiryo sibuk memasak, riatsu-nya terkuras habis hingga membuatnya kurus. Di lantai terbawah pusat penjara bawah tanah, Zaraki dipertemukan dengan Unohana. Di tempat tak terbatas tersebut, Zaraki bebas mengayunkan pedangnya. Tentu saja Zaraki pun tersenyum senang, sementara Unohana tetap diam dengan pandangan kosongnya. Kedua kapten tersebut pun mulai bertarung satu sama lain. Disinilah terlihat, kalau Zaraki yang begitu kuat dibuat babak pelur oleh Unohana. Tensi pertarungan keduanya begitu cepat dan sangat keras. Zaraki pun tercabik-cabik oleh serangan Unohana yang sangat kuat. Unohana sangat menyayangkan kemampuan Zaraki yang begitu lemah. Dia lantas mengembaskan pedang Zaraki dan menodongnya dengan sikainya. Zaraki adalah orang yang sangat mengagumi sosok Unohana. Mulai dari kecil, Zaraki sudah biasa membantai banyak orang dan baginya hal tersebut sangatlah membosankan. Namun saat bertarung melawan Unohana, untuk pertama kalinya Zaraki merasakan apa yang namanya rasa takut. Tanpa sadar, dia ingin menjadi seperti Unohana. Dia pun menangis dan mempertanyakan nasibnya yang mungkin saja tewas di tempat ini tanpa pernah bisa mengalahkan Unohana. Unohana lantas menikam leher Zaraki dengan sikainya, hingga membuat lelaki besar tersebut muntah darah. Namun anehnya, saat itu kesadaran Zaraki kembali di saat dia menahan serangan Unohana dengan pedangnya. Dia pun bertanya-tanya, apakah tikaman Unohana tadi itu nyata atau hanya ilusi saja? Namun yang pasti, Zaraki merasa kalau dirinya benar-benar sudah ditikam. Hanya saja dia tidak mau memikirkan hal tersebut. Untuk saat ini dia hanya perlu fokus bertarung saja melawan Sangken Pachi pertama. Unohana sendiri memastikan kalau Zaraki tidak akan mati di tempat ini. Menurutnya, setiap kali Zaraki menghadapi kematian, maka Zaraki akan menjadi semakin kuat. Namun Zaraki semakin kebingungan ketika dia kembali merasakan kesadarannya menghilang sesaat di tengah pertarungan. Tidak sekali dua kali, Zaraki paham betul kalau sudah berkali-kali dia kehilangan kesadarannya. Dia sudah mengalami banyak sekali pertarungan, namun baru kali ini dia bisa lupa diri dan tidak sadar. Sin pun kembali beberapa ratus tahun yang lalu, tepatnya di distrik Rukon. Saat itu Unohana yang haus akan pertarungan, tidak menemukan seorang pun yang mampu memuaskan hasrat pertarungannya. Parahnya, Unohana telah memantai banyak penjahat di distrik ini dan dia sama sekali tidak menikmati pertarungannya. Namun dia sangat terkejut ketika melihat tumpukan mayat berkelimpangan di dekatnya. Saat itulah di atas tumpukan mayat muncul seorang bocah yang tanpa batas-basi langsung menikamkan pedangnya di dada Unohana. Unohana sungguh tidak menduga kalau serangan bocah tersebut membuatnya begitu sangat gembira. Ternyata bocah tersebut adalah Zaraki kecil yang juga haus akan pertarungan. Namun di sini Unohana merasa bersalah, karena pertarungannya saat itu membuat Zaraki kecil membelenggu dirinya sendiri. Sadar atau tidak, Zaraki telah menahan kekuatannya sendiri saat tengah bertarung. Saat bertarung melawan Ichigo, Zaraki hanya kalah tipis saja. Selain itu, Zaraki juga menang tipis melawan arankar kuat yang bernama Noitra Gilga. Zaraki kecil sangat kecewa karena tidak ada satu musuh pun yang mampu mengalahkannya. Tentu saja dia sangat bahagia ketika menemukan Unohana yang mampu menandingi kekuatannya. Ketika Zaraki berhasil menebas Unohana, saat itulah hatinya berkeculak dan bingung. Jika Unohana terbunuh, Zaraki tidak akan bisa menikmati jalannya pertarungan lagi. Untuk itulah Zaraki menurunkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Dia menekan kekuatan mengerikannya hingga ke level titik terendah. Unohana sangat kecewa pada dirinya sendiri karena telah membuat Zaraki lemah. Untuk itulah Unohana akan membunuh Zaraki ratusan, bahkan ribuan kali untuk menyembuhkannya kembali. Semua itu dilakukannya hanya untuk membuat Zaraki kembali menjadi dirinya yang sejati. Unohana berharap kalau nantinya Zaraki akan mencapai titik tertinggi dan melampauinya. Unohana lantas mengeluarkan bankainya yaitu Minazuki, di mana dia menyayat tangannya hingga mengeluarkan hujan darah. Dengan serius, Unohana menyerang Zaraki dengan memanfaatkan sabetan darah di sekelilingnya. Zaraki pun terdebas, namun setelahnya dia tersenyum karena mulai terbiasa mengikuti tempo pertarungan. Dia lantas maju dan berhasil mendaratkan serangannya di tubuh Unohana. Zaraki berterima kasih pada Unohana karena telah mengingatkannya kembali tentang nikmatnya sebuah pertarungan. Zaraki yang hobi pertarung berhasil melepaskan serangan demi serangan pada Unohana. Setiap generasi hanya ada satu orang yang bisa menyandang gelarkan paci. Ini adalah peraturan sekaligus takdir yang tidak bisa dihindari. Setiap orang kuat pasti akan menebaskan pedangnya pada orang kuat yang lainnya. Unohana sadar kalau Zaraki adalah bocah yang pantas mewarisi gelarkan paci. Dia pun mengucapkan kata perpisahan dan setelahnya ditikam oleh Zaraki yang merupakan satu-satunya sosok yang mampu memberinya kebahagiaan. Darah di tubuh Unohana mengucur deras dan hal ini membuat Zaraki begitu kebingungan. Dia memohon agar Unohana tidak tewas karena masih belum puas bertarung. Unohana lantas menyerahkan semua teknik yang dibelajarinya pada Zaraki melalui perantara pedangnya. Dia pun akhirnya meregang nyawa dengan bahagia karena telah menyelesaikan tugasnya. Di waktu yang sama, Ichigo dan Renji telah sampai di lokasi selanjutnya yaitu Hoden. Mereka pun langsung disambut dengan sangat meriah oleh Nimaya Oetsu, sang dewa pedang. Selain itu, banyak sekali wanita cantik yang juga menyambut keduanya. Namun setelahnya, Ichigo dan Renji malah diceploskan ke dalam Hoden yang sebenarnya di mana tempat tersebut begitu usang dan gelap. Nimaya menjelaskan kalau wujud para wanita cantik sebelumnya adalah Zanpakuto. Dia merasa aneh karena Ichigo dan Renji tidak bisa menyadari hal tersebut. Nimaya menilai kalau kedua sinikami ini tidak menyukai Zanpakutonya masing-masing. Dia pun menabrakkan Zanpakutu milik Ichigo dan Renji hingga hancur berkeping-keping. Di sekeliling Ichigo dan Renji, banyak sekali sosok Zanpakutu yang marah. Jika keduanya berhasil keluar hidup-hidup dari tempat tersebut, Nimaya berjanji akan membantu keduanya untuk membentuk Zanpakutonya kembali. Bagaimanapun juga, Nimaya adalah dewa pedang yang mampu menciptakan Zanpakutu. Dia tidak akan membiarkan sinikami tidak berguna untuk menggunakan pedang. Sosok Zanpakutu di sekeliling Ichigo dan Renji adalah Asauji. Asauji sendiri adalah pedang standar tidak bernama yang dipegang oleh sinikami. Sinikami yang terus berlatih, tanpa sadar melepaskan jiwanya pada Asauji tersebut dan menciptakan Zanpakutu mereka sendiri. Semua Asauji sangat marah, karena Ichigo dan Renji tidak memperlakukan Zanpakutu dengan baik. Keduanya pun mulai bertarung untuk menunjukkan siapakah yang terkuat, sinikami ataukah Asauji. Sudah 78 jam berlalu, Ichigo dan Renji telah bertarung selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Renji memang berhasil lulus ujian, namun sayangnya Ichigo gagal. Walau sudah memohon-mohon, namun Nimaya menolak Ichigo dan keputusannya tidak bisa diganggu kugat. Faktanya, Ichigo sama sekali tidak dipilih oleh Asauji. Alasan simpel tersebut membuat Ichigo benar-benar tamat. Nimaya pun memerintahkan Merah untuk mengusir Ichigo dari Hoden. Nimaya juga tidak mau, kalau Ichigo kembali menginjakkan kakinya ke Soul Society. Soul Society adalah tanah bagi sinikami, dan Ichigo tidak punya hak memasuki area tersebut karena dia tidak memiliki Zanpakutu. Ichigo yang sudah berusaha hingga sejauh ini tentu saja sangat kesal. Dia pun berusaha menyerang Nimaya, namun Nimaya langsung menguncinya dan benar-benar mengirim Ichigo keluar dari Hoden. Nimaya berharap agar Ichigo bisa berpikir jernih dan memahami asal-usulnya terlebih dahulu. Walaupun hal tersebut bukanlah jaminan kalau dia bisa kembali sebagai sinikami seutuhnya. Sesaat kemudian, Ichigo tersadar dan menemukan dirinya kehujanan di depan klinik pengobatan yang juga merupakan rumahnya sendiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!